Badan Narkotika Nasional memastikan pelaku tabrakan yang menewaskan empat warga di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan negatif mengkonsumsi narkoba. Ini didapat setelah BNN tidak menemukan adanya kandungan psikotropika pada urin Christopher. Dari pemeriksaan laboratorium tes urin terhadap pelaku tabrakan yang menewaskan empat warga di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, petugas tidak menemukan kandungan psikotropika jenis lama serta baru pada urin Christopher. Kabak Humas BNN Sumirat Duyanto mengaku pihaknya telah bekerja sama dengan UNODC terkait adanya kemungkinan Christopher mengkonsumsi 35 narkoba jenis baru. Pihak BNN juga melakukan pemeriksaan terhadap jenis sintetik ataupun modifikasi dari narkotika jenis LSD yang kemungkinan dikonsumsi Christopher. Meski demikian, dari serangkaian pemeriksaan itu pihak BNN tidak menemukan adanya kandungan narkoba yang dikonsumsi Christopher. Pelaku tabrakan di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, Christopher Daniel Sharif, sebelumnya diduga mengkonsumsi narkoba saat perusahaan merebut kendali kemudi mobil dari rekannya. Dalam bentuk gambar yang sekarang banyak adalah gambar-gambar kartun. Kalau kita bicara narkotika itu yang biasa lima, ganja, sabu, heroin, koken, ekstasi. Itu yang biasa. Namun ini terkait dengan kita juga mencoba menyisir apakah dimungkinkan adanya narkotika yang baru yang digunakan. Tapi ternyata juga tidak ada. Hasilnya negatif. Dan itulah makanya BNN, laboratorium BNN memberikan informasi ataupun hasil laboratorium BNN yang diserahkan kepada kawan-kawan dari Polda Metro atau Polda Jakarta Selatan untuk dilakukan rilis. Sehingga yang berhak melakukan rilis kan.